Intro Halo teman-teman, welcome back to Top Project Youtube Channel Kembali lagi sama Rui disini Nah, sahabat Oto, di video kali ini kita bakal membahas bagaimana cara ataupun tutorial pemasangan dari aksoris terbaru dari Oto Project yaitu Quad Mini Projector Driving Light Nah, aksoris ini merupakan aksoris yang khusus untuk mobil Innova Zenix yang mana ini berfungsi untuk meningkatkan visibilitas kalian nih sahabat Oto terutama kalian yang sering berkendara saat malam hari Nah, ini kan khusus Zenix, kira-kira gimana ya untuk mobil lain? Kalian gak usah khawatir karena top project itu juga sudah punya aksoris mini projector yang bisa digunakan kebanyak mobil Nah, di video kali ini kita bakal lihat seperti yang dibilang tadi kita akan melihat bagaimana tutorial pemasangan dari aksoris ini karena memang aksoris ini penting banget untuk kalian pasang karena sebaran cahaya dari aksoris ini tuh sudah sampai 100 meter sahabat Oto jadi sahabat Oto nih yang sering berkendara malam hari ketika melewati jalanan yang gelap gak usah khawatir lagi terhadap visibilitas kalian dan juga di aksoris ini tuh punya 2 mode jadi bisa lampu kuning ataupun lampu putih jadi bisa kalian sesuaikan dan terutama pemasangan itu sudah plug and play tapi tetap direkomendasikan ataupun disarankan kepada sahabat Oto semua ketika melakukan pemasangan aksoris ini kalian harus melakukan pemasangannya kepada orang yang sudah berpengalaman atau kepada ahlinya nih sahabat Oto Nah, kira-kira gimana ya proses dari pemasangan aksoris ini? Langsung aja kita lihat Pertama-tama kita akan pasang lampu pada grill yang sudah ada di mobil Innova ini Nah, yang perlu kita perhatiin bagian sisi sebelah kiri itu dia lebih besar dan ke depan semakin mengecil sesuai dengan bentuk dari grill Innova Zenik Selanjutnya, kita kendorkan dulu untuk bracket penjepitnya Step selanjutnya, kita akan pasang modul remote ke aki mobil Kabel 12V yang warna merah dan kabel ground yang warna hitam Step 3, kita akan sambungkan kabel dari modul remote ke modul lampu Lalu selanjutnya, kita akan sambung lampu ke masing-masing soket Setelah quad mini project sudah terpasang semua, kita bisa nyalakan dari remote dan ada fitur blink, dua mode dan satu lagi ada mode warna Terakhir, jika posisi cahaya belum sesuai, kita bisa adjust dengan baut dengan meng-setting baut yang ada di sisi-sisi dari lampu Nah, itu tadi dia sahabat Oto proses pemasangan dari Quad Mini Projector Driving Light dari Oto Project yang khusus untuk mobil Innova Zenik Kalian bisa lihat tadi bagaimana proses pemasangannya benar-benar plug and play Tapi memang disarankan juga kepada kalian kalau pengen pasang ini harus kepada ahlinya atau orang yang berpengalaman Jadi buat kalian nih sahabat Oto yang pengen pasang source ini di mobil kalian buruan banget, kalian bisa langsung cek di Oto Project Garage di kota kalian yang terdekat karena Oto Project Garage itu sudah ada di beberapa titik di Indonesia Ataupun kalian yang belum ada Oto Project Garage di kotanya Kalian bisa langsung datang ke toko-toko variasi terdekat di kota kalian karena Oto Project itu sudah punya jaringan distribusi dari Aceh sampai Papua Tapi pastikan barangnya asli dari Oto Project Yang pengen belanja online juga bisa banget Kalian bisa langsung lihat Tokopedia ataupun Shopee official dari Oto Project Dan juga bisa belanja di TikTok Jadi kalian buruan cek TikToknya Oto Project dan langsung follow Jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya Oto Project Jadi kalian harus share video ini ke teman-teman kalian Biar semua orang tahu bahwa ada akses dari Oto Project ini untuk meningkatkan visibilitas kalian saat berkendara sahabat Oto Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project Oto Project bikin mobil auto keren Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!